Halo Sobat BMKG, seminggu terakhir di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami peningkatan intensitas curah hujan. BMKG sendiri pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober telah mengeluarkan press release waspada potensi cuaca ekstrim yang berlaku hingga tanggal 15 Oktober. BMKG memprediksi potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan juga angin kencang berpotensi terjadi hampir di seluruh provinsi wilayah Indonesia dalam minggu ini. Tingginya intensitas curah hujan mengakibatkan banjir di beberapa lokasi. Mengutip dari beberapa media masa, selama sepekan terakhir telah terjadi banjir bahkan longsor di beberapa lokasi seperti Aceh, Jakarta, Jawa Tengah, dan juga Bali. Di Jakarta, beberapa titik mengalami banjir akibat tingginya debit air sungai yang meluap. Pada episode sebelumnya, kami telah membahas bagaimana monitoring curah hujan dengan satelit cuaca secara global. Dari hasil monitoring tersebut, tampak bahwa curah hujan tinggi tanggal 10 hingga 12 Oktober cukup merata di sebagian besar provinsi, sesuai dengan peringatan dini yang telah disampaikan BMKG sebelumnya. Curah hujan yang tinggi itu umumnya terjadi pada sore hingga malam hari, dan konsisten terjadi setiap harinya. Sobat BMKG mungkin bertanya-tanya, apa faktor yang menyebabkan peningkatan curah hujan yang kita rasakan beberapa hari terakhir? Bersama saya, Muhammad Irsal Yulianri, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, perkembangan cuaca di wilayah Indonesia tidak terlepas dari sirkulasi atmosfer yang mempengaruhi baik yang bersifat global, regional, maupun dalam skala lokal. Untuk mengetahui fenomena apa yang dominan pada saat ini, dan berperan penting terhadap tingginya curah hujan, maka kita akan tinjau beberapa indeks sebagai acuan dari sirkulasi tersebut. Pada beberapa indeks sirkulasi atmosfer yang bersifat global, BMKG menggunakan parameter-parameter yang ditunjukkan oleh indeks seperti Southern Oscillation Index, Nino 34, dan Deeper Mode Index. Data terkini indeks SOI menunjukkan angka positif 19,2, yang berarti adanya pergerakan suplai wap air dari Samudera Pasifik Timur ke wilayah Samudera Pasifik Barat, sehingga aktivitas pembentukan awan di wilayah Indonesia bagian timur menjadi signifikan. Untuk indeks Nino 3,4 juga terlihat signifikan, dengan besaran minus 0,64, yang menunjukkan adanya fenomena lanina yang berkontribusi terhadap peningkatan wap air di wilayah Indonesia. Sedangkan indeks DMI atau Deeper Mode Index menunjukkan nilai minus 0,57, yang berarti adanya pergerakan suplai wap air, suplai wap air basah dari Samudera Hindia sebelah Timur Afrika ke wilayah Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera, sehingga aktivitas pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia bagian barat menjadi signifikan. Selain faktor global, kita juga harus memperhatikan faktor regional. Kondisi regional yang tertantau pada tanggal 11 Oktober 2022, menunjukkan posisi Medan Julian Oscillation atau MGO, berada pada kuadran 5 di wilayah maritime kontinen, yang artinya sirkulasi ini juga berkontribusi terhadap proses pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Untuk mengetahui apa itu MGO, Sobat BMKG dapat menyimak kembali tayangan WWO pada episode ke-6. Kombinasi antara Medan Julian Oscillation atau MGO ini dengan gelombang tipe low frequency, dan juga gelombang rosby equator, dan gelombang kelvin, pada wilayah dan periode yang sama, terlihat aktif di wilayah Samudera Hindia sebelah barat Sumatera, Jawa, Keluang Maluku, dan wilayah Papua. Gabungan kombinasi gelombang ini beramplifikasi dan menghasilkan pertumbuhan awan yang banyak di wilayah tersebut. Berdasarkan pola angin saat ini, daerah konvergensi atau pertemuan masa udara yang memanjang terpantau cukup banyak di wilayah Indonesia. Kondisi ini mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di mana wilayah yang terdampak antara lain, Riau hingga Kepulauan Riau, kemudian di Kepulauan Bangka Blitung, dari Jawa Timur hingga Jawa Barat, dari Laut Jawa hingga Selat Makassar, dari Sulawesi Selatan hingga Teluk Tomini, dari Laut Banda hingga Laut Seram, di Papua Barat, dan Laut Arapuru hingga Papua. Berdasarkan indeks yang telah kita lihat sebelumnya, baik secara global maupun regional, saat ini masih memberikan pengaruh signifikan dengan memberikan suplai wap air basah ke wilayah Indonesia. Hasil analisis kondisi iklim global menunjukkan kondisi lanina, moderate, secara umum memberikan latar belakang atmosfer yang lebih basah di wilayah Indonesia bagian timur daripada kondisi normalnya. Dari pantauan citra satelit, terlihat hampir di sebagian besar wilayah Indonesia memiliki atmosfer dengan kandungan wap air yang tinggi. Kondisi ini semakin diperkuat dengan adanya sirkulasi regional seperti MGO, gelombang rosbi, dan juga gelombang kelvin yang juga aktif di wilayah Indonesia. Sehingga curah hujan yang dihasilkan semakin meningkat dan bertahan lama di wilayah kita. Demikian evaluasi kondisi cuaca minggu ini dan dampaknya terhadap peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Selanjutnya, bagaimana dengan prospek cuaca di wilayah Indonesia untuk sepekan ke depan? Berikut informasi selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Itulah tadi sobat informasi perkembangan cuaca terkini. Semoga informasi tersebut dapat membantu sobat untuk antisipasi dampak cuaca ekstrim. Kami ingatkan kepada sobat selalu untuk memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.co.id, atau melalui kanal media sosial kami di atinfo.bmkg, baik di Twitter, Instagram, Facebook, dan juga Youtube. Sobat juga dapat mengunduh aplikasi info.bmkg melalui smartphone, baik di App Store maupun di Play Store. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa!